Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini kita masih membahas tentang soal Tes masuk PPG Prajabatan tahun 2023 untuk gelombang 3 Dan topik atau materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang seni budaya Jadi teman-teman yang dari program studi atau jurusan yang mengambil Program studi seni budaya tonton video ini sampai habis Karena kita akan membahas beberapa soal tentang materi seni budaya Dan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal seperti di video-video ini Caranya gampang banget tinggal klik di link deskripsi video ini Teman-teman akan bisa menghubungi ke nomor yang sudah disediakan Dan untuk harganya insya Allah harganya terjangkau Teman-teman pasti mampu untuk membelinya Oleh karena itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video selanjutnya Oke kita langsung saja masuk di pembahasan soal yang pertama Soal nomor satu Keindahan dapat terlihat dari objek yang dilihat Merupakan pandangan dari teori A. Objektif B. Otentik C. Subjektif D. Fanatik E. Fonetik Jadi keindahan objek Itu dapat terlihat dari objek yang dilihat Itu teori dari siapa? Jawabannya adalah A. Objektif Oke kita lanjut di soal nomor dua Berdasarkan dari teori subjektif Keindahan akan dapat terlihat berdasarkan A. Benda yang dilihat B. Cara pandang terhadap suatu objek C. Diri yang melihat benda tersebut D. Teknik pembuatan benda tersebut E. Tingkat kerumitan dari benda tersebut Nah jadi teori-teori tentang keindahan Itu banyak ya Nah salah satunya itu teori subjektif Nah apa sih teori itu Berdasarkan apa sih teori tersebut Apakah benda yang dilihat Atau cara pandang terhadap suatu objek Atau diri yang melihat benda tersebut Atau teknik pembuatan benda tersebut Atau yang paling terakhir Tingkat kerumitan benda tersebut Jawabannya adalah Jelas C Diri yang melihat benda tersebut Karena disini kata subjektif itu artinya Masing-masing orang ya Jadi keindahan itu Antara satu dengan orang lainnya itu berbeda-beda Ada yang mengatakan oh ini indah Ada yang mengatakan tidak indah Nah ini adalah teori subjektif Nomor tiga Prinsip dari sebuah penciptaan karya seni rupa Disebut juga prinsip desain Yang meliputi A. Komposisi B. Ekspresi C. Kreativitas D. Proporsi E. A. B. C. Benar Nah jadi prinsip dalam penciptaan karya seni itu Yang dimana prinsip desain itu Jadi prinsip desain itu meliputi apa aja Karena disini ada kata meliputi Berarti dia tidak hanya cuma satu hal saja Tetapi ada beberapa prinsip Nah jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. A. B. C Jadi ada komposisinya Ada ekspresinya Dan kreativitas Jadi A. B. C. Benar Nomor empat Berikut ini yang tidak termasuk dalam bentuk-bentuk dari komposisi Yaitu A. Sentral B. Diagonal ekspresi C. Bentuk ortogonal D. Bentuk geometris E. Bentuk horizontal Jawabannya adalah C. Bentuk ortogonal Jadi ini termasuk sentral Diagonal ini juga termasuk Geometris juga termasuk Horizontal juga termasuk Oke kita lanjut di soal nomor 5 Untuk dapat menciptakan suatu komposisi Yang harmonis dalam pembuatan sebuah desain Harus bisa meliputi hal berikut ini Kecuali A. Proporsi B. Keunikan C. Keseimbangan D. Kontras E. Irama Nah dari kelima ini Manakah yang bukan Komposisi Jadi komposisi yang harmonis Dalam pembuatan sebuah desain Jawabannya adalah E. Keunikan Kita lanjut di soal nomor 6 Suatu bentuk gagasan Atau juga ide baru Atau belum pernah ada sebelumnya Disebut dengan A. Proporsi B. Ekspresi C. Kreativitas D. Kontras E. Komposisi Nah jadi idenya baru Belum pernah ada Itu pengertian dari Ya jelas jawabannya adalah C. Kreatif Jadi kreativitas itu merupakan Gagasan atau ide baru yang orisinil Nomor 7 Seni rupa tradisional Dapat dilandasi pengaruh kuat dari A. Tingkat pendidikan pembuatnya B. Adat dan budaya masyarakat setempat C. Tingkat ekonomi masyarakat setempat D. Pola hubungan sosial masyarakat setempat E. Aturan atau norma masyarakat setempat Nah menurut teman-teman Seni rupa tradisional itu pengaruh kuatnya dari mana Jelas ya karena disini adalah tradisional Berarti pengaruh terkuat itu pada adat dan budaya masyarakat setempat Inilah yang menjadi pengaruh terbesar dalam seni rupa tradisional Jawabannya B Nomor 8 Berikut ini merupakan pembagian pada seni rupa di zaman batu Kecuali A. Jaman paleotilikum B. Jaman meslitikum C. Jaman perundagian D. Jaman neolitikum E. Jaman megalitikum Nah dari kelima ini Mana yang bukan pembagian zaman Jawabannya adalah C. Jaman perundagian Kita lanjut di soal nomor 9 Hasil pada karya seni rupa yang terbuat dari bahan batu-batu kasar Disebut zaman A. Jaman paleolitikum B. Jaman mesolitikum C. Jaman perundagian D. Jaman neolitikum E. Jaman megalitikum Dari kelima ini Manakah yang termasuk zaman Di mana pembuatan karya seni itu menggunakan batu-batu kasar Jawabannya adalah A. Jaman paleolitikum Nomor 10 Sarcopagus merupakan contoh hasil karya seni rupa Yang ada pada zaman megalitikum Yang berfungsi sebagai A. Tempat penyimpanan makanan B. Tempat pemujaan C. Tempat persembahan korban D. Tempat penguburan mayat E. Tempat memasak Jadi teman-teman Di tempat penguburan mayat E. B. Dan C benar Oke teman-teman harus banyak memahami ya Salah satu karya-karya seni rupa Pada masa zaman-zaman sebelum zaman modern Nah di zaman dulu itu ada namanya karya seni rupa bernama menhir Nah menhir ini fungsinya sebagai apa Jawabannya adalah E. B. Dan C benar Jadi menhir itu bisa tempat menyimpan makanan Bisa juga tempat memancangkan persembahan korban Ya korban ini untuk dipersembahkan ke Tuhan yang mereka anggap ya pada masa itu Jadi jawabannya adalah E Nomor 12 Pada zaman logam Salah satu dari hasil karya yang dapat berfungsi sebagai pelengkapan upacara Dalam meminta hujan dengan bentuk benjana besar Dan dengan dihasil motif binatang serta tumbuhan Adalah A. Kapak perunggu B. Benjana perunggu C. Nekara D. Benda perhiasan E. Menhir Nah ini pada zaman logam ya Sudah beda lagi dengan zaman batu Nah zaman logam itu Ada nih Dia bentuknya benjana yang besar Tujuannya itu untuk meminta hujan Nah itu namanya apa Jawabannya adalah C. Nekara Nomor 13 Karya seni rupa yang merupakan bentuk peninggalan sejarah Pada masa Hindu-Buddha Sebagian besar dapat berupa A. Tempat ibadah B. Perhiasan C. Lukisan D. Perlengkapan rumah tangga E. Perlengkapan berburu Nah teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha Nah yang saat ini yang masih ada itu berupa apa Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah A. Tempat ibadah Contohnya Borobudur Candi-candi Nah itu adalah tempat ibadah Untuk agama Hindu-Buddha Sehingga sekarang masih ada Nomor 14 Bentuk seni rupa modern Di Indonesia tidak lagi berupa suatu simbol-simbol yang kaku Akan tetapi sudah merupakan A. Ekspresi seni yang bebas dari si pencipta B. Ekspresi seni dari si konsumen C. Daya kreasi dan imajinasi dari si pencipta D. Kelakuan berpikir dari si pencipta D. E. A. C. A. C. Benar Nah saat ini banyak sekali seni rupa-seni rupa di Indonesia Dan terus berkembang Tetapi dia tidak lagi simbol-simbol yang kaku Nah tetapi sudah merupakan apa Jawabannya adalah E. A. C. Benar Berarti dia bisa berupa ekspresi yang bebas dari si pencipta Daya kreasi dan imajinasi dari si pencipta Jadi tidak kaku lagi Dia lebih fleksibel Lebih relate dengan kondisi saat ini Jadi jawabannya adalah E Nomor 15 Bentuk karya seni hias Yang merupakan contoh peninggalan yang terkenal Dari zaman Islam adalah berupa A. Masjid B. Makam C. Istana D. Seni kaligrafi E. Rumah adat Nah disini ada kata kuncinya adalah Karya seni hias Seni hias ya Bukan peninggalan zaman Islam saja Tetapi ini seni hias Maka jawaban yang tepat adalah D. Seni kaligrafi Jadi kaligrafi ini merupakan seni hias Yang masih banyak terdapat di Indonesia sampai saat ini Oke itu tadi 15 soal Tentang materi seni budaya Semoga bermanfaat Buat teman-teman jangan lupa klik tombol like dan subscribe Dan juga jika ingin mendapatkan soal-soal seperti di video ini Klik ada Klik aja di link deskripsi video ini Teman-teman bisa menghubungi ke nomor WA saya Oke langsung aja Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya